masuk ke www.menti.com lalu input disana kode 440610 sebentar itu kalau tidak salah adalah tujuan kuliah nah lalu inputkan 3 tujuan kuliah dari teman-teman jadi masuk ke www.menti.com lalu disana akan diminta kode kode yang di input adalah 440610 lalu silahkan aja diketik tujuan kuliahnya tenang aja namanya tidak akan kelihatan jadi pengirimnya tidak akan kelihatan dari siapa diketik aja apa yang terlintas di pikiran kalau ditanya tujuan kuliah apakah tujuan kuliahnya jalan-jalan ngabisin waktu ingin membahagiakan orang tua ingin belajar banyak ya tiap orang pasti beda ini udah ada satu orang yang jawab tujuan kuliahnya adalah ilmu lulus lulus relasi tenang aja identitasnya tidak akan kelihatan ya namanya tidak akan kelihatan kok ya saya tidak tahu siapa pengirimnya ini sekedar survei pengen tahu aja sih kalau dari peserta disini tujuan kuliahnya apa mimpi orang tua ilmu menerapkan studi menjadi lebih baik menambah wawasan ini positif semua ini cari pacar tidak ada ini cari pacar berharap ketemu jodoh gitu pak ini paling banyak jawabannya adalah belajar gitu ya jadi kalau ada jawaban yang sama diantara peserta itu font size-nya akan jadi lebih besar baru 12 orang aja yang lain yang bisa input ya jadi kalau on di hp mungkin agak susah karena harus buka closer takutnya nanti diskonek dari google meet-nya tapi kalau lagi buka di laptop bisa ambil hp-nya 13 orang mencari gelar mengejar gelar cari teman baru nah ini ada cari pacar nih asli nih cari pacar nah ini katanya ini kalimatnya kepotong ini kalimatnya kepotong tujuan kuliah saya untuk nah jadi ada batasan jumlah karakter yang bisa di input ya menambah pengetahuan menambah wawasan sukses kata yang jawaban yang paling banyak itu adalah lulus belajar relasi masa depan cari pacar kerja 18 orang 19 suge ada tujuannya suge ini semoga tercapai ya dengan kuliah di sticky suge skom mantap kaya makmur oke 21 sepertinya cukup saya kembali ke slide dulu nah sebelum kita ngomongin si sarjana tadi banyak yang nulis itu kerja skill gitu ya menerapkan ilmu ke masyarakat seperti itu nah saya yakin tujuan teman-teman kuliah adalah untuk menjawab ini jadi kalau sekarang teman-teman buka ruangan kerja itu di koran di majalah di internet di instagram dimanapun medianya di tv itu biasanya urutan paling atas baris paling atas dari luongan kerja adalah minimal S1 ya versi lainnya adalah minimal D3 minimal S2 nggak ada jadi kalau S2 nggak mungkin dapat kerjaan gitu ya apalagi S3 nggak ada tulisan luongan minimal S3 nggak ada jadi orang-orang yang susah cari kerja itu S2 S3 nah biasanya adalah minimal D3 minimal S1 SMA sederajat seperti itu ya kualifikasi dari luongan kerja itu nah saya yakin beberapa dari teman-teman kuliah itu adalah untuk memenuhi syarat itu saya mau kerja di perusahaan ini saya mau dapat uang passion saya disini saya ingin kerja disini ternyata kualifikasinya adalah D3 S1 sehingga saya harus kuliah jadi saya yakin banyak yang berawal kuliah tujuan kuliahnya adalah untuk menjawab atau memenuhi kualifikasi itu nah sekarang saya akan bahas dulu secara singkat dan umum tentang keluarga-keluarga dari gelar ini atau keluarga tingkatan pendidikan ilmu pengetahuan ini nah ini kita mulai kita mulai dari yang di bawah dulu nah kalau teman-teman kuliah diploma itu nama gelarnya kan AMD ada beberapa ada yang tambahan di belakangnya AMD Cup Alimadia Kepidanan AMD Cup pakai P itu Alimadia Keperawatan nah kalau di luar negeri itu nama gelar AMD itu adalah AS AS ini saya ambil untuk gelar komputernya jadi kalau D3 komputer informatika di luar negeri itu dapatnya gelarnya nanti AS Associate of Science nah nanti kalau teman-teman apalagi kita di Bali sering ketemu bule siapa tahu lihat bule itu paspornya atau kitasnya kartu identitasnya itu ada nama AS di akhir berarti bule itu tamat diploma jadi harus tahu ini pengetahuan umum nah Alimadia ini diharapkan nanti kerjanya adalah di level entry atau level yang paling pertama paling awal saya tidak bilang dasar ya di level yang paling pertama contohnya level paling pertama komputer ada diploma desain grafis ada kalau di kesehatan diploma ada keperawatan apoteker kalau di pariwisata diploma itu ada yang saya tidak tahu tidak tahu begitu jelas namanya intinya mereka itu dipecah lagi ada yang seperti di hotel itu lalu berbeda dengan yang di kapal pesiar entah apa istilahnya saya kurang tahu seperti itu jadi ahli madia ini orang yang bekerja sudah diharapkan nanti lulusannya itu sebagai yang di baris pertama nah selain itu si ahli madia ini juga mendapatkan ilmu pengetahuan untuk lanjut ke S1 jadi sehingga orang yang sudah kuliah AMD ahli madia itu ketika mau lanjut S1 dia tidak mengulang lagi dari 0 dia tinggal kuliah setahun lagi satu setengah tahun lagi atau menyesuaikan dengan pendidikan mata kuliah yang sudah dilalui jadi dia dapat juga pengetahuan yang kita dapat di S1 di stiki seperti itu si ahli madia ini nah ahli madia ini lulusnya tidak bikin skripsi tidak bikin skripsi tapi dia bikin laporan KP ya saya kasarnya bilang adalah laporan KP kayak gitu jadi dia KP aja lulus sudah IMD kayak gitu ya nah sekarang saya lanjut naik tingkat nah teman-teman ada di sini ya kampus diki ada di sini nah ini sarjana S1 sebutannya juga serata 1 ya bukan sarjana 1 S nya itu serata kalau di S1 nah kalau di luar negeri itu sebutannya adalah BSC jadi jadi kalau ketemu bule lagi saya sebut saya gambarkan dengan bule itu kalau nanti ada yang gelarnya BSC Bahiler of Computer Science ini yang bidang komputer ya jadi itu setara dengan Neskom jadi S-Krom nya luar negeri BSC gitu nah kalau sarjana atau S1 itu itu di bidang di level yang lebih umum sifatnya saya tidak bilang di atasnya diploma saya bilangnya lebih umum ya D3 keperawatan S1 kedokteran D3 apoteker juga S1 kedokteran atau S1 farmasi D3 pariwisata lalu S1 nya pariwisata juga lalu D3 desain grafis S1 misalnya adalah seperti di stiki desain grafis dan multimedia jadi saya tidak bilang S1 itu di atasnya AMD cuma AMD itu lebih adalah tingkat yang pertama pintu gerbang pertamanya S-Kom ini adalah atau sarjana ini adalah lebih umum saja sifatnya seperti itu kalau S1 atau ya benar S1 itu diharapkan kerjanya pada level management jadi si S1 si sarjana itu bisa menghandle atau memanage teman-teman yang tampak diploma jadi nanti kalau ada kantor atau instansi yang ada orang S1 dan orang ahli madianya kerja jadi nanti si orang S1 ini bisa memanage bukan mengaktur bukan jadi bos memanage beda memanage orang-orang yang ahli madia seperti itu nah untuk lulus dari sini itu waktunya 4 tahun kalau tadi saya lupa bilang kalau di ahli madia itu waktunya bervariasi D1 itu 1 tahun 22 tahun D3 3 tahun kalau di S1 itu waktunya 4 tahun 3,5 itu yang ngebut kum laut nah lalu untuk selesai dari sini itu harus menyelesaikan yang namanya skripsi ngomongin skripsi pasti ada yang tiba-tiba lupa pura-pura lupa ada yang bulu huduknya merinding ada yang langsung gatel-gatel gitu ya agak gitu jadi untuk menyelesaikan studi ini mau di luar negeri di dalam negeri itu menyelesaikan yang namanya skripsi nah sekarang saya lanjut lagi kalau ada pertanyaan langsung aja ketik di fitur chatnya gitu ya jadi nanti akan saya jawab langsung saat sesi tanggung BTW ini gambarnya cuma pemanis aja ya jadi bukan berarti nanti kalau wisuda toganya kayak gini sarjana toganya kayak gini enggak sih ini cuma variasi doang kalau toga kembali ke style kampusnya jadi enggak ada ini toganya kurang ini toganya lebih bagus enggak ada kayak gitu ini cuma pemanis aja nah sekarang kita lanjut ke tingkat yang lebih tinggi S2 strata 2 ya bukan sarjana yang kedua bukan nah saya seperti biasa itu skupnya adalah yang di bidang komputer untuk ambil gelarnya contoh gelarnya dalam negeri mkom variasinya ada micom magister ilmu komputer magister komputer mti magister teknik informatika itu berbagai bentuk variasinya bukan variasi spesifik bidang ilmunya kayak gitu ya intinya masih sama-sama di komputer kayak gitu ini di dalam negeri kalau di luar negeri umumnya adalah mcs master of computer science nah baca gelar mcs saya yakin teman-teman punya beberapa dari teman-teman ada yang gini ya terpelatu mungkin enggak loh di stiki kan banyak yang namanya mcs ya pasti beberapa ada yang kayak gitu berarti bapak ibu yang mcs itu kuliahnya di luar negeri kayak gitu pasti ada yang bertanya seperti gitu kalau teman-teman cukup hafal nama dosen budesa desa utami pak trian pak iwan siapa lagi yang mcs banyak ya ternyata apakah mereka kuliah di luar negeri ada yang bisa jawab boleh diaktifin fitur suaranya apakah nama-nama tadi di stiki bapak ibunya kuliah di luar negeri ada yang bisa jawab raka mana nih raka coba jawab raka bentar saya keluar dulu dah ngintip google made masih hidup orangnya raka raka oh ini kok dapat ini kok balesnya di kolom chat oke udah lewat apa ya raka mana nih oke boleh di chat tidak pak kan saya bilangnya mcs ini gelar luar negeri kan kok kamu bilang bapak ibu dosen kita di stiki tidak kuliah di luar negeri jadi yang mana yang sebenarnya yang yang benar atau yang salah ini ada yang mau jawab lagi mengutarakan pendapat boleh diaktifkan suaranya boleh ngetik di kolom chat santai aja kita ngobrol santai diskusi jadi ini bukan kuliah umum yang jawab yang dapat bukan kuliah seperti biasa yang jawab dapat nilai gitu ya tidak sih tidak ada yang berpendapat nah di di Indonesia di Indonesia kamu bisa dapat gelar mcs ini kamu bisa dapat gelar luar negeri ini tanpa harus keluar negeri mungkin dari hasil browsingnya sudah ketahuan nah eh kok keluarnya nah ini kalau kamu ada yang minat s2h itu kalau pengen gelarnya yang luar negeri gitu ya bilingual bukan drakor aja yang bilingual multibahasa akan mendapatkan mcs jadi UGM ini saya tidak promosi ya saya bukan dibayar oleh UGM santai jadi referensi jadi si UGM ini bisa mengeluarkan gelar luar negeri dengan program bilingualnya seperti itu kayak gitu ya Ben nanti kualitas kuliahnya atau standar kuliahnya akan ada unsur luar negerinya kayak gitu jadi lebih banyak bahasa inggrisnya ada ada beberapa materi atau kasus-kasus yang harus diselesaikan dengan bahasa inggris nah untuk selesai dari sini kita kembali ke materi untuk selesai dari sini perlu waktu 2 tahun paling lama kalau S1 itu paling lama 7 tahun lebih dari 7 tahun DU gitu ya kalau S2 ini paling lama itu tiap kampus beda-beda kebijakannya kalau pengalaman saya itu 4 tahun lebih dari 4 tahun DU kayak gitu beberapa kampus ada yang tidak terbatas jadi bisa berapa aja selama mampu bayar SWP sadis nah S2 ini akan bekerja pada level spesialis kalau tadi saya bilang D3 atau diploma ahli media itu pada level entry level level yang pertama kali dimasuki lalu S1 adalah bekerja pada management level kalau S2 pasca sarjana magister apapun sebutannya sama itu akan bekerja pada level spesialis analisis seperti itu untuk masuk ke S2 itu ada persyaratan IPK S1 adalah minimal 3.0 3.0 3.0 jadi kalau kamu punya uang sebanyak apapun untuk bayar SWP kalau IPK S1 tidak 3.0 ke atas itu tidak bisa masuk S2 kayak gitu jadi kalau berbeda dengan diploma dan sarjana itu asal punya ijazah SMA itu saya agak kasar ngomongnya bisa masuk diploma punya ijazah SMA bisa masuk sarjana ya bedanya negeri SNMPTN SPMPTN dulu kayak gitu kalau swasta paling teks masuk nah kalau di magister di pasca sarjana itu masuknya minimal IPK adalah 3.0 kalau di bawah itu tidak bisa seperti itu lulus dari sini harus menyelesaikan yang namanya tesis tesis itu penelitian kayak gitu kalau dijelasin ini bisa panjang panjang lebar nanti kalau ada yang mau bertanya boleh siapa tahu ada yang tertarik pengen S2 kayak gitu ya oke ini saya lanjut nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan pertanyaannya sudah boleh diketik di fitur chat apapun itu saya akan mencoba menjawabnya tingkat tingkat yang paling atas sudah habis ini habis tidak ada lagi capek lama-lama belajar bosan sekali lagi gambar toga ini cuma ya pemanis tidak ada hubungannya sama nama-nama di bawah ini dalam negeri itu gelarnya adalah DR dokter D-nya huruf besar saya tidak salahkan ya jadi di dalam negeri Indonesia beberapa di luar negeri juga sama sih itu gelarnya adalah DR titik DR titik spasi namanya itu letaknya di depan itu dibacanya dokter kalau dokter tukang suntik itu D-nya kecil harus bisa bedakan ini pengetahuan umum ya jadi kalau DR D-nya gede orang ini tamat S3 kalau DR D-nya kecil orang ini belum tentu tamat S3 karena untuk dapat DR D-nya kecil itu tamat kalau tidak salah ya itu tamat S1 kedokteran lalu ikut apa gitu namanya koas saya kurang tahu detailnya seperti ada pelatihan yang itu spesialis kuliah lagi beberapa tahun yang itu si sarjana kedokteran ini sudah bisa punya gelar dokter nah itu kalau kedokteran D-nya kecil kalau dokter D-nya besar bagaimana kalau DR-nya dua kali besar satu kecil satu ya sudah itu dokter yang tamat S3 jadi jangan sampai keliru jangan sampai salah ini pengetahuan umum ya gelarnya itu ada di depan DR titik namanya nah yang di bawah itu ada PhD X itu berarti saya belum tulis kepanjangannya ada yang tahu kepanjangan PhD tanpa buka Google boleh diaktifkan sofranya kalau ada yang mau ngomong diketik di chat juga ada yang tahu kepanjangan PhD tanpa tanpa buka Google PhD bukan pizza hard delivery ya bukan ada yang tahu kepanjangan PhD tidak ada jawaban ini atau baru pertama kali baca wah ada ya gelar kayak gitu ya ada yang tahu panitia ada yang tahu panitia 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 jawab panitia ini panitianya kemana ini 77 orang 78 oke ya saya lanjut dah nah ini PhD jadi beberapa negara yang kuliahnya memberikan gelar PhD PhD itu kepanjangan dari Doctor of Philosophy di Indonesia S3 S3 kampus S3 gelarnya adalah Doktor kalau ada juga yang memberikan PhD dokter Ophilo Sofi sebenarnya ini levelnya sama saja sama seperti Sarjana dan Mahelor sama seperti Magister dan Master seperti itu jadi cuma berbeda sebutan berbeda bahasa saja dari segi level pendidikan itu sama PhD itu kalau teman-teman tahu Mr. Bean Mr. Bean itu S3 PhD si Rowan Atkinson ini saya buka ada Rowan Atkinson Rowan Atkinson ini saya buka dulu ini dia ada PhD PhD-nya 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 Engineering at Oxford University jadi si Mr. Bean itu yang selama ini kita tertawakan itu yang dia bisa ngelawa tanpa harus ngomong orang ini orang ini S3 apa tadi dibilangnya S3 Electrical Engineering Teknik Elektro orang yang bisa bikin kita ketawa tanpa harus ngomong ini tamat S3 Teknik Elektro bayangin mungkin ini kebanyakan kesetrum jadi jenius bisa bikin kita ketawa tanpa harus ngomong nah S3 ini bekerja pada level expert jadi diploma itu level entry sarjana itu level management magister itu level spesialis kalau dokter ini adalah bekerja pada level expert pakar sebutannya jadi orang-orang yang kita mintakan pendapat ahli seperti itu si S3 nah untuk masuk ke S3 selain lulus S2 gitu ya untuk masuk ke S3 ini seni banget caranya berbeda dari yang lain mungkin kita akan ngiranya aneh nah untuk masuk ke S3 masuk ke dokter itu kita harus punya tanda kutip orang dalam tanda kutip ya untuk masuk ke S3 kita harus mendapatkan rekomendasi dari orang yang sudah S3 jadi kalau kita punya jasa S2 kita punya uang tentu saja kita punya waktu untuk menyelesaikan pendidikannya tapi kalau kita tidak punya rekomendasi kita tidak bisa masuk S3 seperti itu contoh si Raka Raka ini penitianya si Raka mau kuliah S3 misal si Raka mau kuliah S3 dia punya ijazah S2 dia punya waktu untuk menyelesaikannya dia punya uang dia punya modal misalnya saya adalah orang yang sudah teman S3 ketika Raka ingin masuk S3 Raka harus minta rekomendasi dari saya baru dia bisa masuk S3 nanti sistemnya kayak gitu jadi ada yang namanya surat rekomendasi surat rekomendasi jadi ketika kamu masuk S3 kamu akan dilihat kamu direkomendasikan oleh siapa ingin kuliah ke Belanda gitu misalnya kamu harus mendapatkan surat rekomendasi dari orang S3 yang ada di Belanda seperti itu atau minimal dari pemimbing S2 kamu dulu karena dia pasti orang S3 jadi kita harus mendapatkan surat rekomendasi jika bahwa kita direkomendasikan oleh orang yang sudah dokter sebelumnya jadi bisa dibilang secara tidak langsung orang-orang dokter ini adalah orang-orang yang saling kenal karena saling merekomendasikan Raka masuk S3 Raka direkomendasikan oleh orang dokter yang sebelumnya Raka pun nanti akan merekomendasikan orang lain untuk masuk S3 seperti itu jadi secara tidak langsung ada relasi yang terbentuk diantara orang-orang S3 seperti itu kerjanya sudah untuk lulusnya itu penelitiannya namanya adalah disertasi jadi kalau S1 adalah skripsi S2 adalah tesis yang S3 adalah disertasi ini sebentar slide saya setelah ini apa ya nanti oke nah teman-teman yang dari SMA wah slide saya nakal pak saya puasa pak ampun pak teman-teman yang datang dari SMA pasti kan maksud saya di slide ini adalah ketika teman-teman kuliah itu tidak ada bedanya SMA dengan SMK beberapa di luar sana ada yang bertanya pak saya SMA nya ekonomi bisa gak saya kuliah komputer pak saya SMA nya IPS bisa gak saya masuk komputer pak saya bukan anak SMK kira-kira kalau saya masuk sedikit nanti bisa gak mengikuti pelajaran nanti takutnya teman-teman saya sudah pintar duluan nah mau di SMA atau di SMK ketika kuliah S1 itu gak ada bedanya ya semua akan diajari lagi dari awal teman-teman akan mendapatkan ilmu yang umum bahasa Indonesia dapat matematika dapat bahasa Inggris dapat agama pancasila keluarga negara dapat dan komputernya pun atau bidang spesifik nya pun akan diajarkan atau akan dapat juga dari dari lasar kayak gitu PTB ini anak SMA saya colong di Google kalau ada yang punya fotonya ini boleh di DM nanti akan saya hapus dari selat saya nah ini anak SMA yang lain jadi maksud seperti itu ini yang cowok-cowok pasti tidak mengaktifkan suara kayak gitu ya karena dia sudah teriak di rumahnya lalu SMA seperti ini kan ya zaman SMA itu kan seperti ini ada yang SMA tidak begini ada yang SMA tidak seperti itu tidak seperti slide saya yang tadi yang dari SMA pasti kayak gini kan teman-temannya maksud saya nah atau seperti ini nah atau seperti ini SMK SMK bisa SMK ini SMK nya keren SMK sih SMK tapi SMK itu terkenal dengan yang seperti ini jadi kalau anak STM yaudah tawuran kita kita nah selanjutnya apa nih nah ini ada meme jadi bedanya anak SMA dan SMK katanya kalau anak SMA telat pagarnya dipanjat kalau anak STM telat pagarnya dilas ngawur nih oke selanjutnya kita akan main dengan menti lagi teman-teman bisa ambil hp-nya lalu buka www.menti.com masukkan kode 627952 saya akan kembali ke menti buka www.menti.com lalu masukkan kode 627952 nanti minta bantuan di input satu kata yang terlintas di pikiran ketika baca gelar sarjana atau ketika baca kata sarjana satu kata aja buka keren tangguh luar biasa barwi bawah wah ada kata sulit ternyata ayo baru 6 orang pesertanya berapa sih wah ini pesertanya 83 nih raka minta tolong ini di screenshot ya ini sebagai dokumentasi knowledge sharing yang diselenggarakan oleh himah itu ada 83 orang yang ikut luar biasa acaranya kita buka penaftaran cuma 3 hari ke pepet itu bisa mendatangkan orang 83 ini luar biasa ini udah hampir 3 kelas kalau minjem kalau bikin acara di sticky ini harus minjem maula ya ini 2.10 udah penuh ini kalau 83 orang yuk orangnya 83 yang input baru 14 nih yuk yang bisa ambil hp yang online nya di laptop yang bisa ambil hp atau yang hp nya mungkin bisa switch dulu dari mid ke browser pergi ke www.menti.com lalu input kode 62 7952 lalu ketik satu kata aja yang terlintas di pikiran teman-teman ketika baca sarjana tenang aja namanya gak akan keliatan mantap gagah mandiri menantang apa ini kerja keren berpendidikan harus lulus harus lulus dua kata nih rumit wow gasler hebat istimewa belajar ada lagi apa ini berjaya kata yang paling gede itu keren keren berpendidikan gagah 27 orang yuk dilanjut lagi belum ada setengahnya ini naik gaji wah ini naik gaji ini udah orang kerja ini saya yakin ketika dia nanti dapet ijazah S1 nanti naik gaji di kantor nih asik skripsi skripsi uang uang baru 32 orang nih belum ada setengahnya nih kan orangnya 84 ini mungkin kebanyakan non-dang di hp jadi saya maklum meet kan bisa diakses di hp tinggal colok headset sudah bisa join mungkin agak susah kalau switch ke browser nanti jadi disconnect istimewa mandiri mana lagi kata yang baru ini perjuangan wah mantap extraordinary luar biasa ijazah dipajang di tembok kata yang paling banyak muncul adalah keren berpendidikan baru dibawa yuk sampai 40 deh setengah saya stop saya lanjut kan pesertanya 85 ini ya pesertanya 85 ya sampai 40 deh udah 41 dedikasi mantap pagi-pagi yang baru berotak yaudah pasti berotak oke 41 cukup ya ini kalau tujuan kuliah 28 tadi kalau ini satu kata satu kata untuk sarjana itu 41 oke saya lanjut ini secara saya nggak begitu banyak kita ambil dari KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia nah menurut Kamus Negara kita sarjana adalah orang pandai mana kursor saya sarjana adalah orang pandai gelar gelar selata satu yang dicapai oleh seseorang yang telah menamatkan pendidikan tingkat terakhir di perguruan tinggi ini saya nggak tahu ini maksudnya tingkat terakhir kayak gitu mungkin dia langsung menyinggung ini kan definisi keduanya ya kalau definisi pertamanya sih orang pandai mungkin definisi kedua adalah untuk melanjutkan ini udah mudah plus utama untuk S2 S3 nya juga kayak gitu tapi kita fokus ke definisi nomor satunya saja yaitu adalah orang pandai artinya apa artinya adalah ketika teman-teman mendapat gelar sarjana nanti lulus image teman-teman di masyarakat adalah orang pandai kalau dilihat dari kacamata umum kacamata masyarakat kacamata orang yang tidak bisa kuliah seperti teman-teman teman-teman akan dipandang sebagai orang pandai pokoknya kalau sarjana wah ini dua gitu lah bahasa balinya kenapa orang bisa beranggapan seperti itu ya karena di kuliah itu ada sistem DU nya ada sistem tidak lulusnya ada sistem selesai tanpa dapat gelar kayak gitu dia kuliah-kuliah cuma gak dapat gelar karena DU karena selesai nah ketika teman-teman sudah bisa menyelesaikannya itu berarti teman-teman ya sudah termasuk kualifikasi orang pandai berhasil melalui tingkat pendidikan yang pertama ya kok jadi serem pak dan ingat sekali teman-teman wisudah tali topi toga digeser di kepala gelar sarjana itu nempel tidak bisa dilepaskan tidak bisa dihapus ya masyarakat tahu banyak yang nonton banyak yang menyelesaikan keluarga saudara pacar apalagi kalau upload foto di instagram semua followers tahu teman-teman sekarang adalah sarjana detik itu tahu dunia internet tahu tetangga tahu karena ibu cerita anak tiang bolulus masuk di setiki kayak gitu image teman-teman detik itu juga kehidupan teman-teman akan berubah orang akan melihat teman-teman sebagai orang pandai ya orang-orang sekitar tidak tahu apa yang teman-teman lakukan selama kuliah tidak tahu skripsinya bikin apa tidak tahu skill apa yang dikuasai pokoknya teman-teman adalah orang pandai emang gitu ya ngeri kan ngeri terus itu baru sarjananya terus di belakangnya ada kata komputer lebih ngeri lagi ya tinggal digabung orang pandai komputer sarjana komputer ya tetangga teman ibu teman ngegosipnya ibu teman nongkrongnya bapak lalu paman bibi mungkin pacar keluarga pacar followers di instagram itu taunya teman-teman adalah sarjana komputer nah mereka tidak tahu teman-teman ternyata adalah spesifikasi 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 adalah konsentrasi KAB komputer akutansi dan bisnis tidak tahu orang tidak lihat ujasahnya taunya adalah eskom sarjana komputer tidak tahu akutansi dan bisnis lalu tiba-tiba datanglah teman ibu misalnya dari sebelah Gus ini laptop saya rusak tekan tombol E di keyboard tidak mau bisa tidak perbaiki sebentar ini ada yang bocor suaranya minta tolong di mute siapa yang bocor wah tidak ada oke lanjut teman ibu tidak tahu kalau teman-teman eh kalau teman-teman kalau ijasahnya ternyata spesifikasi spesifikasi adalah komputer akutansi dan bisnis taunya yaudah eskom apalagi dapat selempang dari teman segeng gitu ya namanya blablabla eskom selempangnya yaudah dicap langsung orang pandai komputer ya lagi dua hari atau besoknya datanglah tetangga bawa laptop rusak apa yang akan teman-teman lakukan pada situasi seperti itu apakah teman-teman akan menjelaskan mek yang nak pindah nak masuknya di akutansi dan bisnis ekonomi sing joh menin laptop atau bahasa nulisanya bu aku tuh dulu kuliahnya tuh di akutansi dan bisnis ya bukan yang service laptop seperti ini apakah jawabannya akan seperti itu saya rasa enggak saya rasa enggak saya rasa enggak atau dibalik deh teman-teman yang masuk SK sistem komputer ya sistem komputer kita tahu sistem komputer lebih banyak bergeloti jaringan dan hardware datanglah teman-teman bapak ke rumah eh wahyan bertamat sarjana komputer masuk di stiki yan yan ngai web kuda nah eh dotajan mendagang ulian covid kewangan oleh pelanggan bu kalau coba online-online itu jadi khasanya liu nak membelanja yan mengalah web atau bahasa indonesianya eh wayan sudah tamat sarjana di stiki kalau bikin web berapa ya ini susah sekali jualan saat covid seperti ini kayaknya kalau punya web itu akan lebih banyak dapat pembeli mau bilang apa orang pandai kita tahu saya tahu SK enggak bikin web seperti itu SK tidak terlalu mendapatkan web seperti itu ntar anjing saya ribut ini sorry ya ada iklan oke sampai mana tadi sampai jurusan SK yang tidak bisa bikin web mau bilang apa kan tidak mungkin kamu mengelak strateginya atau triknya adalah perbanyaklah relasi selagi kamu kuliah kamu yang jurusan SK cobalah cari teman di MTI cobalah cari teman di KAB cobalah cari teman di DGM kamu yang KAB cobalah bergaul dengan SK dengan MTI dengan DGM teman teman itu akan jadi relasi akan jadi teman kerjamu nanti akan jadi orang yang bisa membantu kamu ketika kamu sudah lulus kita bisa saling bantu banyak yang nyesel banyak yang bingung cari siapa ketika dia sudah lulus karena dulu waktu kuliahnya bergaulnya hanya dengan teman teman sesirkelnya saja kita bisa lihatkan di sticky saya tidak sebut nama saya tidak sebut suatu jurusan yang spesifik kebanyakan dari kita bergaulnya dengan teman teman yang kita anggap cocok saja dengan teman teman yang satu jurusan dengan kita saja kita ngiranya ini cocok bisa diajak bikin tugas oke benar bikin tugas bisa kerja kelompok bisa nanti skripsi bisa barengan bisa sharing kehidupan kuliah banyak yang nyesel banyak yang baru akan nyari kontaknya lagi setelah mereka sudah karena mereka baru sadar kembali ke topik lagi sarjana itu hal yang umum di dalam sarjana komputer ada D3 desain grafis di dalam sarjana kedokteran ada D3 apoteker ada D3 keperawatan ada D3 kebidanan kamu management level orang yang memanage bidang-bidang yang lebih kecil itu bidang-bidang yang di bawah itu banyak yang bingung akhirnya setelah mereka wisuda setelah mereka tamat baru nyari relasi lagi dari awal kenalan sama orang baru lagi mulai dari nol lagi padahal kalau cari di kampusnya dulu di tempat S1 orang-orang yang seperti itu banyak teman-temannya sendiri seperti itu jadi nanti tidak ada lagi bukan tidak ada lagi tidak boleh seolah-olah mengelak atau menolak ketika ada orang yang minta bantuan karena kamu adalah orang pandai ya kecuali itu sudah di luar bidangmu kamu serjana komputer disuruh misalnya yang di luar bidangmu misalnya apa ya hal-hal yang oke contoh deh eskom kamu disuruh bikin lukisan asane iwaya nibi masuk sticky desain grafis dua kesan gambar di komputer ngidang gambarin bapak di kanvas misalnya yang sudah keluar dari jalur keluar dari ranah komputer itu bisa bisa kita alihkan bisa kita tampik gitu ya bisa kita jelaskan pak saya itu sekolahnya di komputer kalau ngemar pakai software pakai perangkat luna adobe coreldraw photoshop illustrator dan lain sebagainya itu saya bisa kalau di kanvas maaf dulu seperti itu itu jawaban yang dasar banget jawaban yang lebih bagus adalah oke pak saya bisa kebetulan kemarin saya ada kolaborasi dengan teman diisi saya punya rekan diisi institut seni indonesia itu di jalan nusa indah dekat acenter kok lagi promosi nah itu saya ada kolaborasi kemarin ke sana waktu saya bikin tugas apa gitu misalnya menggambar apa gitu misalnya ya kalau pak mau nanti saya dan teman akan coba diskusikan nanti saya akan tawarkan itu jawaban yang bagus oke saya lanjut dulu nah ngomongin sarjana ini adalah bidang-bidang umumnya jadi dia bukan entry level tapi management level ya bidang-bidang yang spesifik akan dirangkul dirangkum dalam ahli media nah ini kutipan dari saya sendiri tidak ngambil punya orang lain sarjana komputer adalah sarjana yang paling cepat kadalu warsa ini kutipan dari saya sendiri setuju atau tidak setuju ini imitnya masih hidup kan oke 83 orang bagus sarjana komputer adalah sarjana yang paling cepat kadalu warsa ada yang mau membantah argumen saya ini sebelum saya jelaskan kenapa saya berpendapat seperti ini sarjana komputer adalah sarjana yang paling cepat kadalu warsa jadi kalau dibandingkan dengan saudara seperguruannya yang lain kalau dibandingkan dengan saudaranya yang lain sarjana komputer adalah sarjana yang paling cepat kadalu warsa change my mind ada yang mau membantah argumen saya apa ini 70% yang tadi mungkin sarjana komputer adalah sarjana yang paling cepat kadalu warsa saya akan jelaskan ini cerita kamu tamat dari stiki sama seorang sahabatmu saya bilang namanya A dan B dua orang tamat dari stiki A dan B si A mendapatkan pekerjaan di Singapura kantornya Google misalnya si A pergi ke Singapura ke kantornya Google ketika tamat dari stiki dia terima dia pergi ke Singapura sama dua tahun kontrak kerja tidak boleh pulang si B si B ketika tamat dari stiki dia memutuskan untuk meninggalkan bidang komputer karena satu dan lain hal misalnya dapat pekerjaan tawarannya lebih bagus mau bilang CPNX gatel mulut tapi tidak usah si B mendapatkan tawaran pekerjaan yang di luar bidang komputer tapi gajinya menarik fasilitasnya bagus tapi dia harus pergi keluar Bali juga itu sama selama dua tahun itu pergi ke daerah pedalaman jadi dia meninggalkan komputer selama dua tahun si A dan si B berjanji untuk kembali rehuni ketika masa dua tahun keduanya telah selesai mereka akan ketemu lagi di Bali si A belajar canggih atau belajar di teknologi yang canggih yang jauh lebih maju dari Indonesia kita akui saja Singapura jauh lebih maju dari Indonesia ada yang ngomong ada yang ngomong oke Raka di mute Raka si B si B si B itu pergi ke luar Bali ke daerah pedalaman saya gak mau sebut daerah yang spesifik takut tersingkung nanti dia meninggalkan komputer intinya si A belajar canggih banget di Singapura di kantor Google dia terbengong melihat ke canggih teknologi yang ada di sana banyak yang dia sedari di Indonesia gak ada yang secanggih itu si B juga belajar sesuatu dari awal karena dia meninggalkan bidang komputernya tidak bergerut langsung dengan komputer dua tahun berlalu si A dan si B kembali ke Bali keduanya sudah sukses walaupun sukses dengan jalur yang berbeda nah si A cerita ke si B hai temanku apa kabar dua tahun gak jumpa kok kamu kulitnya makin hitam sih nih sebagai odol aku bawain kamu skincare dari Singapura ya dipake ya kayak gitu si A si B si B menjawab si A hai sahabatku wah kamu udah kayak bule aja nih kerja di Singapura hampir aku gak kenal gimana kamu masih bisa ngomong bahasa Bali tau gak naskeleng itu artinya apa ya si B ngomong kayak gitu ini tolong nanti yang rekam video suara saya disensor ya si B ngomong kayak gitu wah ya ini lanjutannya si A wah ya gini wah di luar negeri itu canggih banget loh apa yang aku dipelajarin di Stiki itu ngena sih dikit tapi ternyata di Singapura itu udah banyak banget pengembangannya ya aku belajar banyak hal di Stiki aku ngira aku tuh udah jago ya ternyata sampe Singapura itu aku gak tau apa ya tau sih dikit-dikit cuma ya ketinggalan banget untung aku bisa ngejar si B oh gitu ya wah aku 2 tahun udah gak pegang laptop nih kayak gitu ya kerjaanku disana tuh mantau orang misalnya apa nambang emas gitu ya lalu si A cerita ya disana kita tuh udah kerja atau mengembangkan teknologi yang namanya internet of things ya jadi kita sudah mengembangkan chip kecil yang bisa ditempel pada kulit babi ya jadi harapannya kita bisa kita bisa ngomong sama babi ya jadi nanti kalau babinya lapar dimana chip itu akan terkoneksi dengan internet ya si babi ini bisa pesan gojek sendiri jadi kita gak perlu repot-repot ngasih dia makan kayak gitu kata si A di Singapura si B termengong-mengong ya termegah-megah dengan ceritanya si A wah masa kayak gitu ya kalau aku di darah pengalaman di darah pedalaman tuh makan tuh harus minimal lengkap ayam dulu ya harus manah dulu si ayamnya tuh kita guling kita masak baru makan kayak gitu ceritanya si B nah lalu si B nanya sekarang aku kan lama gak pegang laptop nih kalau mau nginstall Windows Windows sekarang tuh versi berapa ya kemarin aku di kampus kayaknya masih pakai Windows 10 deh si A nyawut Windows 10 kamu kemana aja selama 2 tahun ini sekarang Windowsnya udah Windows 14 loh gitu jawaban si A kesimpulannya adalah si B kadaluarsa expired kayak makanan sarjananya gak bisa dipakai lagi kadaluarsa expired ya ijazahnya nempel di tembok kayak yang tadi kayak yang tadi ditulis ya sarjana komputer adalah sarjana yang paling cepat kadaluarsa karena dunia komputer itu perkembangannya sangat cepat jauh lebih cepat daripada saudara-saudaranya yang lain kamu punya kakak di ekonomi kakakmu kakakmu kerja di bank kakakmu cuti 2 tahun melahirkan nikah ya ketika dia balik ke bank yaudah dia diterima kakakmu orang pendidikan guru sarjana pendidikan guru SMP ya guru SMP bosan ngajar misalnya atau ikut pelatihan apa selama 2 tahun dia meninggalkan dunia sekolah ketika dia meninggalkan dunia sekolah selama 2 tahun balik lagi ke sekolah itu 2 tahun berikutnya masih bisa ngajar seperti itu kedokteran juga berkembang pesat seperti komputer tapi tidak secepat komputer sarjana hukum jadi notaris atau jadi pengacara bosan misalnya tabungan dah banyak pengen refreshing jalan-jalan keluar negeri misalnya ya jalan-jalan pergi balik lagi kerja lagi jadi notaris kerja lagi jadi pengacara jadi hakim jadi apalah itu sebutannya yaudah bisa kerja lagi kamu sarjana komputer ngilang jangankan 2 tahun ya setahun aja ngilang setahun aja bosan deh pengen menikmati hidup yang lain ya bengong gitu ya bengong gitu ya ke dewan-dewan dari mangku ya terus tahun depannya nah kayaknya komputer asik lagi nih ya saya contoh singkatnya Windows sudah berubah sistem operasi sudah berubah hardware sudah berubah sinyal yang di HP mu 3G dulu sekarang sudah 4G ya bahasa pemerikaman berubah sticky pakai C mabah ini nanti akan pakai Python mau ngapain mau ngapain kamu dulu jago HTML CSS PHP segala macam hilang balik lagi adalah rafel jago Eclipse Android Studio lalu ternyata balik-balik lagi bikin Android bikin pemrograman Android ternyata sudah ada bahasa pemrograman yang lain mau ngapain mau ngapain ada luar sah kamu expired dunia komputer itu sadis luar biasa sadis luar biasa saya kuliah tahun 2011 sampai 2015 S1 nya ya jaman saya S1 itu belum ada Android belum ada Android baru-baru ada Android Androidnya masih Android 2.0 3.0 gingerbread honeycomb ice cream sandwich namanya sebelum sekarang jadi nougat apa O nya Oreo kayak gitu M nya marshmallow jaman saya tuh Androidnya masih G F F itu Froyo G itu gingerbread H nya honeycomb I nya ice cream sandwich saya hafal karena saya punya HP nya Android sekarang sudah nougat itu gantinya tiap tahun teknik pemrogramannya GUI pemrogramannya lalu saya gak tau namanya saya gak tau begitu detailnya berubah kamu kalau pergi meninggalkan dunia komputer ini expired ada luarsa itu contohnya saya sampai sekarang gak bisa ngodeng Android jujur aja mau dibilang saya S.com M.com apapun saya gak bisa ngodeng Android saya mengakui karena saya expired saya ada luarsa saya ketinggalan ilmunya teman-teman sekarang saya yakin ada beberapa yang bisa ngodeng Android yang minimal tekan tombol keluar halu saya gak bisa sama sekali jadi teman-teman sudah lebih terbaharukan dari saya lebih fresh enaknya di komputer bisa kayak gitu jadi kalau punya teman sebaya teman yang teman yang seangkatan kita bisa nyalip persaingan Israel kita bisa nyalip nanti ketika sudah lulus kalau dia males belajar ya sudah tinggal kita gak perlu tinggal akan otomatis dia tertinggal dengan sendirinya itu kejamnya di komputer ketika teman-teman tamat tahun 2000 misalnya sekarang 2020 atau 2021 ketika teman-teman tahun 2020 2021 di bawah teman-teman angkatan adik tingkat itu sudah sudah siap akan bersaing dengan teman-teman tahun depan 2 tahun lagi akan ada adik tingkat baru yang siap bersaing dengan teman-teman itu baru di kampus Tiki belum di tetangga Stikom Primakara Udayana Undiksa Politeknik dan kampus-kampus lainnya kalau teman-teman tidak mau terus mengalir mengikuti arus tidak mau terus hanyut di dunia komputer ini bosan menyerah menepi sebentar tidak boleh sebentarnya itu terlalu terlalu jadi lama kita itu tidak ada di kita itu bukan bidang yang ekonomi pendidikan agama hukum saya tidak bilang bidang itu lambat berkembang ya enggak cuma ya memang tidak secepat komputer bicara prosesor bicara intel update-nya tiap 6 bulan sekali bicara bahasa pemulgaman android update-nya setahun sekali bukan bahasa pemulgaman ya apinya itu maksudnya api level android sistem operasi android bicara web itu bisa dibilang hitungan bulan ada javascript yang baru sampai namanya beragam fuwe next node apalah itu bingung saya ngerti bicara php sekarang ada php 5 lalu php 7 lah rafael juga update apapun bidang teman-teman kalau bidang bidang desain orang dulu gambarnya pakai photoshop korel lalu sekarang ada ai ya teman-teman yang bergelut di bidang itu pasti lebih tahu dibanding saya seperti itu kita berada kita sama-sama berada di bidang yang perkembangannya itu ya kadang-kadang bikin kita enak kadang-kadang bikin kita aduh apa sih ini kok udah ada yang baru yang ini aja belum lulus yang ini aja belum ngerti kok udah ada yang baru sticky kok ganti kurikulum aja kerjaannya ya sticky kan ganti kurikulum itu 3 tahun atau 4 tahun sekali kan bahkan ada yang tidak perlu ganti kurikulum ganti mata kuliahnya algoritma dan struktur data algoritma dan pemograman dulu pakai pascal lalu sekarang pakai c tahun yang akan datang ini akan pakai python dulu ngoding android gak ada lalu ngoding android di eclipse sekarang ngoding android di android studio oke lalu nah definisi sarjana yang lain adalah orang pandai yang mampu memecahkan masalah dalam masyarakat atau lingkungan sekitar sesuai dengan lingkup pendidikan yang telah diselesaikan ini versi saya ini juga versi saya sih orang pandai mana ini saya bisa munculin tidak gini orang pandai yang mampu memecahkan masalah dalam masyarakat atau lingkungan sekitar lingkup pendidikan lingkup pendidikan telah diselesaikan pak sekaliannya semuanya coret kayak itu ya kenapa saya nudes seperti ini apa ini betul ini judul TA ini screenshot atau crop judul TA di grup facebook kita ini judulnya berbagai macam ada SK ada MTI ada KAB ada DGM lalu apa hubungannya judul-judul TA ini adalah sebuah pembuktian kalau orang tersebut mampu memecahkan masalah dalam masyarakat sesuai dengan lingkup pendidikan yang telah diselesaikan kalau ada yang nanya pak boleh gak skripsi ditiadakan pak harus ya saya bikin skripsi skripsi adalah pembuktian kalau kamu mampu memecahkan masalah dalam masyarakat karena itulah sarjana sarjana adalah orang yang mampu memecahkan masalah dalam masyarakat berdasarkan pendidikannya ya kalau orang yang suka ya mampu memecahkan masalah dalam masyarakat sesuai dengan bidangnya skanya kalau ada pandemi ada covid bikin bilik bikin alat cuci tangan otomatis bikin robot di rumah sakit kalau orang MTI jaman covid yaudah bikin sistem informasi jumlah PDP ODP di Banjar di kecamatan kabupaten Bali orang DGM yaudah bikin misalnya animasi 2D bagaimana mencuci tangan yang benar bagaimana etika bersin yang benar kalau orang KAB gimana pak yaudah kalau orang KAB bagaimana dampak ekonomi bagaimana pengaruh ekonomi masyarakat terhadap saat pandemi covid ini saya kok ngomongnya kayak orang gini timur orang 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 ini satu kotak ini kan satu orang saya mau tandai animasi 2D media promosi PT Bineka Live Indonesia kita bisa tahu orang ini adalah orang DGM mana dari Masih 2D dia mencoba menyelesaikan masalah PT Bineka Live mungkin masalahnya mungkin PT Bineka Live ini asetnya kurang atau penjualannya menurun sehingga dia bikinkan media promosi harapannya masyarakat nanti lebih tahu lebih tahu si PT Bineka Live ini dia memecahkan masalah berdasarkan bidang ilmunya lulus dia dari sini dia bisa membuktikan masalahnya itu terselesaikan atau dia bisa membuktikan usahanya dalam menyelesaikan masalah skripsi itu tidak harus berhasil saya ulangi skripsi itu tidak harus berhasil kamu sudah bikin video ternyata masyarakat tidak kurang kurang masih kurang minatnya terhadap PT Bineka Live ya tidak apa tidak apa justru dari judul itu akan memunculkan topik skripsi lainnya yang menambal atau melanjutkan judul skripsimu ini sebentar siapa ini TGM SK tidak apa sudah saya bahas sedikit soalnya orangnya ini TGM e-commerce sudah ini e-commerce MTI ya e-commerce toko Naila Batik ya sudah ini mirip-mirip pasti dia orang ini kita tahu dari judusan MTI dia mencoba menyelesaikan masalah membuktikan dirinya mampu menyelesaikan masalah yaitu dia mengambil masalah atau menemukan masalah pada tuku Naila Batik ini misalnya tuku Naila Batik promosinya masih manual lewat koran atau mulut ke mulut ya atau mungkin lewat Tokopedia saja eh kok saya sebut merah itu tuku hijau nanti tolong videonya di sensor dia mencoba menyelesaikan masalah si tuku Naila ini dengan menerapkan bidang ilmunya yaitu pada e-commerce ini KAB juga ya dia buktikan dia uji ilmunya ya apakah bisa menyelesaikan si tuku Naila ini menyelesaikan masalah tuku Naila ini ya berhasil tidak berhasil berhasil berapa persen tidak berhasil kenapa ya disampaikan dalam sidang skripsi ya masuk akal tidak plagiat memenuhi kaedah standar stiki kaedah standar kampus dia bisa nyatakan lulus let's call sudah terbukti mana dia kok saya tidak bisa mundur sudah terbukti mampu membacakan masalah jadi kalau ada yang nanya Pak harus ya saya sudah bikin skripsi itu berarti kamu belum memahami apa sarjana sebenarnya saya tidak menyalahkan kamu bertanya seperti itu tapi dengan mengikuti materi tadi di saya ini saya harap sih kamu sekarang sudah paham bahwa tujuan dari skripsi itu adalah pembuktian diri setelah kamu belajar 3 tahun 3,5 tahun 4 tahun kamu buktikan dirimu bisa menyelesaikan masalah jika sudah bisa terbukti menyelesaikan masalah itu kok saya lihat saya connect sendiri jika sudah bisa terbukti menyelesaikan masalah baru kamu pantas menyenangkan lahar sarjana kehidupan kuliah memang menyenangkan ya bisa dibilang kehidupan kuliah itu adalah masa SMA ke-2 teman-temannya asik bisa nongkrong betul saya tidak menyalahkan saya pun kuliah seperti ini bisa parti walaupun tidak punya uang ujiannya ngeredak lalu terima hasil ujiannya tidak percaya sudah rajin ngumpul tugas ternyata dapat B tapi maksud saya adalah selagi teman-teman melalui 4 tahun ini selagi teman-teman melalui 4 tahun ini carilah relasi sebanyak-banyaknya seperti yang saya bilang di awal sarjana itu adalah management level ya levelnya umum levelnya lebih tanda kutip lebih tinggi dibanding si ahli madia ya ahli madia bisa spesifik ahli madia keperawatan ya sudah dia tidak berhak nyuntik misalnya ya pengetahuan saya dangkal sekali disana saya bisa bilang dari yang saya mati ya sudah ahli madia keperawatan itu cek tensi ya masang infus seperti itu memantau pasien beberapa apa namanya apa namanya pekerjaannya yang pernah saya lewati yang pernah saya alami ketika mengecek ketika memutuskan untuk mendiagnosis penyakitnya dokternya yang keluar kalau teman-teman ke rumah sakit dicek dulu kan perawatnya yang ngecek ya cek suhu ya lidahnya disenterin gitu ya cek tensi gitu ya aduh hasilnya dicetat berat badan didapat hasilnya yang menganalisa adalah dokternya bukan perawatnya dokter juga memiliki pengetahuan terhadap berat badan cek tensi nyinter lidah kayak gitu ya teman-teman itu manajemen level ya jadi walaupun teman-teman bidangnya adalah di spesifik banget saya sukanya animasi pokoknya animasi ya gak bisa gak bisa gak bisa memang kayak gitu ya memang seperti itu teman-teman harus tahu ya minimal punya teman minimal punya rekan punya relasi untuk besok-besok menjawab atau melalui kehidupan sebagai seorang serjana kayak gitu jadi sekarang kalau masih di sticky cari teman ya syukur-syukur temannya jadi pacar cari teman cari temannya yang beda beda bidang ilmu ya kalau mereka akan bermanfaat bukan dimanfaatkan beda ya akan jadi akan jadi hubungan timbal balik yang yang bagus ya demi kesuksesan bersama seperti itu ya jadi dirubah mindset-nya dirubah pola pikirnya ya oke kehidupan kuliah itu memang party life lalu selebgram life kayak gitu ya dugem life kayak gitu ya senang-senang life happy life dan lain sebagainya ya cuma tetap diingat waktu 4 tahun ini tidak akan terulang ya gak mungkin kan teman-teman setelah sudah mau kuliah lagi mau ya satu lagi gak mungkin ya nanti ketika lepas tuh baru sadar waduh kenapa aku gak temenan dulu sama ini sekarang ada proyek ini duitnya 20 juta duit di IT tuh gede-gede kencang-kencang proyek di IT tuh luar biasa fantastis nilainya kamu yang tamatan DGM kok saya nyinggung DGM terus tadi kamu yang tamatan NESCA ketika dapat disuruh proyek bikin web proyek bikin web itu gak main-main nilainya proyek bikin animasi tuh gak main-main nilainya yakin kah kamu mau ngelepas gitu aja kita tuh bisa join ya kita tuh bisa join saya sampai sekarang join ya saya dulu tamatan NESCA kalau sekarang saya diminta bikin web bisa bukan saya yang bikin tapi transaksinya atas nama saya enak kan nekennya saya ya nekennya saya yang bagi duit saya yang ngoding bukan saya yang pusing bukan saya oke ini sudah satu setengah jam dari tadi jam sembilan ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akan share sedikit lagi materi ada tambahan sedikit yaitu tips menemukan masalah jadi gimana sih cara mencari masalah untuk diselesaikan ini ya ketika dosen saya saya mencoba mengajukan ini pak dibilang itu udah ada kan bingung saya mau bikin apa ya kemarin saya mencari data ke koperasi saya akan menyelesaikan masalah ini kok dibilang udah ada pak ya skripsi saya terus saya bikin apa saya akan mencoba memberikan tips menemukan masalah untuk bisa diangkat menjadi skripsi tapi sebelum itu sambil saya break sorry untuk yang puasa saya akan minum air gitu ya nah kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu gimana ada yang ingin ditanyakan kalau ada yang ditanyakan bisa ketik di kolom chat silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan diketik aja tentang apa aja boleh maksudnya seputar kehidupan kampus tentang skripsi tentang apa ya tentang dunia pergelaran gitu ya saya akan berusaha menjawab sebisa mungkin tidak ada yang bertanya kapan ngampus lagi pak yang ngampusnya nunggu kampus nunggu kabar dari kampus ada yang nanya nih dari putu Adrian Yudi kapan ngampus lagi pak stiki ngeluarin surat terakhir itu pengumumannya adalah nunggu kabar dari pemerintah jadi tangan ngampusnya yang nunggu pengumuman dari pemerintah tidak usah khawatir stikom juga sama kok kalau kamu punya teman stikom tanya aja stikom kapan ngampus ya sama ngambang tidak tahu kapan ya kita berdoa aja biar Indonesia cepat cepat normal ya ada lagi menurut bapak kuliah online itu efektif apa enggak dari Imade Yuda Pepianto Pepianto nah kalau saya pribadi kuliah online itu ini saya berhenti saya screen lihat nah ntar saya screen lagi sekarang kita tanya jawab dulu beberapa yang santai-santai barang-barang beberapa pertanyaan lalu sebentar saya lanjut lagi ke materi lagi sedikit itu tentang bagaimana menemukan masalah semoga kita jam 11 sudah bisa selesai menurut bapak kuliah online itu efektif apa enggak nah ya kalau saya pendapat saya pribadi tidak ada teknis perkuliahan yang bisa menggantikan pertemuan sebenarnya pertemuan aslinya kita belum siap kita belum siap semua ini mendadak kalau kamu tahu hari Senin kamu dirumahkan hari Senin semua mahasiswa dirumahkan hari Minggu itu baru pengumuman kalau enggak salah seperti itu ya kemarinnya jadi hari Minggu diumumkan kalau besoknya Senin itu mahasiswa tidak kuliah semua dirumahkan dosen-dosen hari Senin dan Selasa masih ke kampus ngapain pak nginput namamu di classroom nginput namamu di classroom hari Senin dan Selasa kita lembur dari pagi sampai malam ngapain nginput namamu di classroom kita kita enggak siap kita enggak siap makanya banyak kebijakan tumpang tindih banyak dosen yang materinya enggak bisa di online kan contoh saya saya ngajar administrasi server gimana apalagi kita kampus komputer praktis praktis banget praktik saya enggak bilang kalau teori lebih gampang kuliah online enggak juga cuma kalau praktikum gimana online kalau bisa dibilang efektif enggak efektif saya condong ke tidak efektif cuma tidak ada pilihan lain tidak ada pilihan lain kita tidak tidak mau menyerah dulu dengan keadaan baru covid libur kampusnya libur benar-benar libur tidur di rumah kan enggak kayak gitu intinya sih dijalani aja Andres untuk pengambilan KP tahun ini bagaimana Pak dikarenakan wabah covid nah untuk KP itu KP itu ada kebijakan dari kampus kalau teman-teman nanti KP nya itu masih di covid masih di pandemi gitu ya masih di pandemi itu bisa KP di kampus KP di kampus dalam artian bisa KP di rumah maksudnya adalah lokasi KP nya lokasi kerja praktiknya itu di Stimik Stikom Indonesia itu saya share screen ya biar gampang gambarnya biar gampang analoginya ini gila saya sudah share screen ini halo gila tuh moderatornya keluar dari rapat mungkin ada masalah koneksi nah untuk KP di covid bukan KP di covid ya KP di jaman covid depan ini itu bisa KP di kampus ini ngapain gitu ya jadi sticky itu baru saja punya e-learning kan nah di e-learning ini materinya masih kurang kurang dalam artian kurang media visual media visual ini banyak desain animasi suara video nah itulah segala macam nah kalau kamu mau KP di sticky KP di kampus dalam covid ya dalam masa covid itu bisa mengajukan KP untuk membantu sticky membuat ini membuat ini pak tapi kan saya anak SK gimana bikin media visualnya nah pak apakah saya bikin media visual untuk satu mata kuliah banyak banget media visual yang dibuat itu satu materi ini sorry spesifik satu materi contoh jaringan komputer bisa bikin subnetingnya saja satu KP ini satu KP dah jadi kamu tidak bikin seblok jaringan komputer 16 pertemuan tidak subnetingnya atau misalnya ya algoritma dan pemrograman kamu bisa bikin misalnya adalah tipe data dan variable seperti itu spesifik satu materi jarkom bisa subneting saja atau yang umum yang saya tahu itu algoritma dan pemrograman bisa tipe data dan variable saja satu KP ini juga satu KP kalau mataku dah lain saya angkat tangan bukan bidang saya saya tidak tahu apa materi spesifiknya contoh misalnya apa ya intinya gitu satu materi kamu pasti lebih tahu seperti itu itu jawaban untuk bagaimana KP di kampus izin bertanya Pak Rosmayana bisa tidak lulusan TI KAB menganjutkan studi S2 ke jurusan ekonomi bisa ya bisa seperti yang saya bilang di awal seperti yang saya bilang di awal nah S1 itu kamu belajar umum plus lebih banyak di sebentar plus lebih banyak bidang tertentunya maksudnya bidang tertentu ini kalau akutansi lebih banyak akutansinya umum ini bahasa Indonesia keluarga negaraan algoritma itu tetap dapat umum ini umum komputer dan mata kuliah non-komputer lainnya lalu lebih banyak condong akan ke akutansinya S2 itu spesialis kalau S2 itu mendalami bidang kamu tidak akan dapat lagi bahasa Indonesia keluarga negaraan Pancasila bahasa Inggris dapat dikit selebihnya adalah dunia ekonomi itu sendiri kalau S2 ekonomi kalau S2 komputer sudah selebihnya adalah dunia komputer itu sendiri kamu akan menyelam lebih dalam seperti itu bisa-bisa pertanyaan selanjutnya bagaimana Bapak menurut Bapak cara membuat skripsi yang baik dan benar ini oleh Surya nah ini akan saya jawab nanti saya tunda saya jawab nanti di materi selanjutnya soal skripsi kadek wawan saya takut terjadi pengurangan nilai atas kejadian covid ini Pak paham gak nilai berkurangan oh paham gak nilai berkurang nah kalau soal nilai ini saya no comment nilai ini kembali ke kebijakan dosen masing-masing jadi setiap dosen itu punya standar nilainya masing-masing punya bisa dibilang resep dapurnya masing-masing gitu lah ada dosen yang nilai berdasarkan kaktifan ada yang nilai berdasarkan wasnya saja ada yang berdasarkan project ada yang berdasarkan absen macam-macam jadi saya gak bisa jawab untuk pengurangan nilai atas kejadian covid karena sifatnya personal banget kembali ke dosennya pak pak mau nanya menurut bapak benar gak kalau misalkan ada dosen mata kuliah lain yang menyatakan jika salah satu tugas tidak dikerjakan maka nilai dari tugas yang dikerjakan selama ini akan hilang atau jadi nol nah ini sama jawabannya ini adalah kembali ke resep dapur dosen masing-masing saya gak bisa saya gak bisa ngomong banyak ya saya gak bisa menjawab banyak karena itu kembali ke personal itu kembali ke dosen masing-masing itu oleh Yohana bagaimana cara mencari tempat KAP agar nantinya permasalahan di tempat KAP bisa dijadikan bahan skripsi oke ini soal skripsi saya tunggal dulu nanti di materi tentang menemukan masalah itu materinya gak banyak selanjutnya cuma satu saya akan lebih banyak praktis nanti saya akan buka browser lalu untuk nyontohin gimana cara cari masalah di internet ada lagi pertanyaan ini saya membantu moderator ini moderatornya masih ada ini halo Kila masih ada nasib oke nanti dapat disconnect ya ijin bertanya pak tips menjadi mahasiswa dengan masa studi tercepat ini pertanyaannya nakal banget ini tips menjadi mahasiswa dengan mahasiswa studi tercepat intinya tak boleh malas intinya tak boleh malas ya ini saya cerita dikit saya kontrakan lagi saya satunya 4 tahun normal saya nak tambah 3,5 tahun kayak teman-teman cuma kebetulan lebih sudah aja lurusan terbaik 10 orang ya 10 orang lalu S2 nya 1 tahun 10 bulan kenapa cepat ini kalau boleh bongkar kalau boleh bongkar rahasia ini biayanya mahal ya ya sudah buka-bukaan aja ini biayanya mahal saya bayar sendiri murni bayar sendiri ya tidak ada sentuh finansial dari orang tua kalau doa pasti ada orang tua pasti berdoa cuma kalau bisa saya bilang dari modal finansial dari daftar sampai wisuda saya bayar sendiri kok bisa pak yaudah karena kerja simple aja ini mahal saya gak nyebut biaya mahal kalau saya lewat 1 semester kalau saya lewat 1 semester ya saya nak punya uang jadi jadi saya dulu itu kuliah saya hanya pegang uang untuk bayar 1 semester di depan contoh saya semester 1 S2 ya sudah bayar hanya punya uang untuk semester 2 saat saya semester 1 S2 saya hanya punya uang untuk hanya untuk bayar semester 2 nya semester 3 nya saya belum punya uang nya jadi saya kuliahnya kayak gitu dulu dari S1 ke S2 saya jeda 1 tahun ngapain jeda 1 tahun kerja kerja untuk modal ini jadi untuk bayar semester 1 saya kerja dulu setahun kerja setahun saya bisa bayar semester 1 saat semester 1 saya kuliah sambil kerja saya hanya punya uang untuk semester 2 semester 3 itu belum sama sekali belum ada uang lalu ini jalan lagi saat saya semester 2 saya hanya punya uang untuk semester 3 beneran kayak gini kondisinya saat itu beneran seperti ini ini biayanya lumayan kalau penasaran ya googling aja kampus tujuan biayanya berapa pengennya dimana ITS ITB UGM UI kalau yang lokal UNED boleh di cek aja walaupun mahal itu relatif yang saya bilang mahal belum tentu mahal di kamu lalu saat saya semester 4 saat saya semester 3 saya punya uang untuk semester 4 perjalanannya begini terus nah saya sadar kalau saya bayar semester 5 berarti kan udah lewat ya 2 tahun jadi kalau sampai semester 5 saya sadar kalau saya bayar semester 5 kasian uangnya jadi saya mati-matian di semester 4 jadi saat jadi mail-imakian untuk tidak bayar lagi ya pokoknya selesai ya ngebut ngebut pokoknya ini ada ini ada semacam ada semacam apa ya kayak naluri bertahan hidup gitu loh, kayak kamu mau dimakan harimau gitu jadi kayak insting survive-nya itu nyala benar-benar nyala benar-benar nyala, mati-matian kayak gitu jadi kalau yang bisa saya bagikan ya ini adalah the power of a puppet karena saya gak punya uang bukan gak punya uang ya, uangnya punya gak rela untuk bayar masalahnya lumayan itu SPP-nya bisa pakai beli hal yang lebih ya untuk DP motor, motornya datang hari itu kayak gitu loh untuk beli HP udah dapet HP yang bagus, untuk beli laptop ya dapet maksudnya, ya kasihan uangnya kalau untuk bayar SPP lagi jadi ada faktor faktor eksternal yang membuat saya jadi kepepet sehingga lulusnya cepat ya kayak gitu sih tadi pertanyaannya benar kan tips menjadi masjid dengan masjid tercepat tips lain ya relasi teman-teman kita itu akan banyak banget membantu benar banget apalagi kalau kamu S2 S1 juga sih ya S1 di laporanmu itu walaupun kamu anak SK kamu akan disuruh ngambar perancangan kamu akan disuruh ngambar model ngambar flowchart seperti itu kalau kamu anak DGM kamu akan diminta spesifikasi perangkat Luna yang dimana yang dimana hal-hal seperti itu mungkin kamu tidak terlalu kuasai dan itu saya minta bantuan ke teman apalagi di S2 S2 laporan saya itu harus ada unsur photoshopnya jadi saya benar-benar buta photoshop saya minta bantuan orang photoshop ada unsur bahasa Inggrisnya saya benar-benar saya tidak terlalu yakin dengan kemampuan bahasa Inggris saya saya minta bantuan teman saya yang ya memang pendidikannya bahasa Inggris seperti itu jadi relasi itu penting bisa membantu kita melompati sebuah masalah yang kita anggap aduh ini berat ini akan lama selesainya ini akan aku harus googling dulu nyari dulu ketika kamu punya orang untuk membantu tinggal WA aja bro tolong dong gini aja ya kamu minta tolongnya rasional kamu cek dulu itu kira-kira akan bayarnya hargai dia itu kira-kira bisa gak dia selesaikan dengan kesibukannya dia juga kalau minta tolong kira-kira waktu logis yang dia perlukan untuk menyelesaikan itu kapan ya enak bisa kamu bro minta tolong dong biar jadi nanti suri enak bisa kayak gitu kamu sadar itu ngambar bukan keahlianmu kamu minta tolong temanmu untuk ngambar ya kamu kamu perhitungkan mungkin kalau dia sibuk dia akan perlu waktu sehari dua hari jadi kita yang kalau minta tolong sama teman itu kita yang mengolah dulu perjalanan saya seperti itu jadi banyak hal-hal yang sebenarnya jadi penghalang jadi masalah susah menurut saya bukan bidang saya saya minta tolong ke orang lain orang lain itu membantu saya menyelesaikan saya sehingga ya itu bukan jadi masalah lagi seperti itu ya S2 menalami bidang ya tidak ada lagi sekat-sekat seperti SK MTI DGM tidak ada ya benar-benar nyelam nyelam tenggelam di tenggelam itu sudah jadi satu saya yang kurang banget kemampuan ngodingnya waktu S2 minta tolong belajar ke rumah teman yang bisa ngoding kalau berjalannya sendiri berjuangnya sendiri susah berjalannya sendiri berjuangnya sendiri susah nanti takut mumet di tengah jalan tiba-tiba berhenti lepas manusia itu bisa seperti itu jadi kalau dia udah jenuh udah mumet udah buntu akan suatu hal biasanya dia perlu semacam pelampiasan refreshing refleksi dia bisa melepas hal itu bisa gak lulus-lulus jadi tipsnya kalau ditanya gimana caranya lulus cepat ya minta bantuan ya minta bantuan gak bisa sendiri ya cuma minta bantuannya yang logis juga rasional juga tahu menghargai orang kayak gitu ada pertanyaan lagi ini ini 94 orang mau 100 oke kalau tidak ada nanti bisa teman-teman nanya lagi ya jadi silahkan gak usah malu-malu saya akan lanjut ke materi 1 lagi sedikit aja ini slide saya udah habis kok kita akan saya rencanakan selesai jam 11 tips menemukan masalah oke sekarang saya minta siapa aja tolong ketik bidang yang disukai saya akan bantu kamu menemukan topik skripsi bidang yang disukai bidang favoritmu bidang yang kamu unggul disana bidang ya bukan jurusan TI pak umum banget bidang jaringan pak robotika pak IOT pak oke ini IOT ada lagi kira-kira mungkin 2 orang saya akan contohin cara menemukan masalah lewat internet IOT SK yang non-SK mungkin coba ditulis bidangnya web design ada lagi mungkin tadi katanya 1 orang pak kok sekarang banyak ini yang puasa sorry ya sambil minum ini wah ini moderatornya nitip ini curang ini animasi 2D oke IOT web design animasi 2D saya coba ini saya coba pertama teman-teman pergi ke yang namanya google schooler kalau ada yang udah tau ya gak apa ya refreshing jadi pergi yang kenamanya google schooler atau google cendekia jadi google itu punya layanan kan layanan google banyak ya youtube email segala macam google schooler ini adalah layanan untuk melakukan pencarian materi-materi pelajaran berupa teks atau format publikasi format publikasi ini jurnal, buku, segala macam masuk ke google schooler nah gini tampilannya hampir sama kayak google search tadi apa sih topiknya jaringan komputer animasi web design ayoti ini rakani panitia gila moderator gak usah belakangan aja saya ayoti ini SK udah sering saya bahas animasi 2D oke saya pilih animasi 2D tadi kata yang satu sekarang bapak aku pilih-pilih ya petik aja animasi nah animasi ini masalahnya lebih lebih spesifik apakah animasi interaktif animasi pendek animasi pembelajaran multimedia kamu yang mana nih siapa namanya Madi Yuda animasinya animasi apa saya contohin nah ini kapan lagi ada dosen contohin cara cari masalah coba VPS oke animasi interaktif nah ketiknya gitu doang nah akan muncul pdf pdf jurnal ini ada buku penelusuran terkait penelusuran terkait ini adalah yang lebih spesifik lagi jadi kalau temenmu Madi Yuda tadi bilangnya animasi interaktif budaya bawahnya ada animasi interaktif bahasa animasi interaktif hewan jadi si Madi Yuda bisa explore yang lebih spesifik lagi seperti itu atau saya tanya lagi deh Madi Yuda ini interaktif apa ini oh budaya oke let's go budaya adakah penelusuran terkait tidak ada sudah buntu saya simpulkan sudah buntu nah di google skuler kamu masuk ke google skuler kolom pencarian fitur pencarian lalu ketik bidang yang kamu sangat sukai kamu yakin kamu bisa seperti itu lalu ini dibaca ya sedikit membosankan sedikit boring tapi memang begitu caranya nah cara bacanya saya kasih tau cara bacanya coba kamu pikir ini advance waduh ini webnya sepertinya problem ini oke ini gak bisa diakses ya kita ke bawah aja nah kamu akan masuk ke halaman jurnal ini judulnya adalah analisis perancangan media pembelajaran ini masih interaktif mengenal bahasa jepang ya ini diterbitkan tahun 2017 15 Maret lalu sudah dilulut segala macam ini ada penulisnya si Rahman Komarudin dan Rida Riviananur ada referensi daftar kustaka segala macam kamu download file pdf nya ini free tenang aja ini free kamu cukup klik-klik gitu aja udah dapet sebuah jurnal ini semoga internet saya tidak bermasalah sambil nunggu saya buka satu lagi ya gold schooler animasi interaktif budaya lalu yang nomor ini dari undiksa lalu bawahnya saya buka saya buka tiga saya coba buka tiga pdf ini oke udah muncul pdf nya lalu ini masih loading oke nah ini dari Jakarta Rahmat Komarudin dari Riviananur judulnya adalah analisis perancangan media pembelajaran blablabla bahasa jepang oke ini 2017 masih bisa dipakai tadi saya bilang adalah baca pak baca ini capek bosen ya apa sih ini pak menarik pusing pak jangan dibaca semuanya bersyukur kamu ikut acara ini udah gratis dikasih tau tips sentri kurang baik apalagi bacanya apa yang dibaca yang dibaca adalah halaman paling bawah tuh ke bawah aja baru naik ke atas kamu cari bagian kesimpulan baca kesimpulannya aja jangan baca semuanya ya sip terus kesimpulannya kamu catat kesimpulannya kamu catat ini saya catat emad di animasi dua di interaktif budaya kesimpulannya kamu catat baca dulu penggunaan media pembelajaran proses belajar dapat memberikan peningkatan proses belajar disebut disertai audio dan visualisasi gambar ya satu disertai audio dan visualisasi gambar ini saya kurang ngerti maksudnya tapi saya yakin kamu jauh lebih ngerti daripada saya pengujian black box testing media pembelajaran sudah layak digunakan kedua black box testing ini ada 10 indikator dan 5 variabel tiga ada yang ada yang bersuara raka dimit raka raka dimit raka oke sudah saya kembali ya sudah tadi nah tiga adalah pemberian latihan soal tidak apa namanya berbentuk game puzzle oke kalau sudah ini ngapain pak ya sudah di close aja terus buka lagi yang lain nah ini yang kedua media interaktif pembelajaran bahasa Bali wah ini punya sticky nih Anom Fajar Aditya Fajar Aditya apa Anom ini dosenmu ini nah sekarang kita turun tips and tricknya sama sebulan aja ya media pembelajaran bahasa Bali masih jarang diterapkan catat bahasa Bali jarang diterapkan ini kamu bisa kasih judul pengingat aja biar gampang ini budaya Jepang gitu ya ini bahasa Bali nih bahasa Bali jarang diterapkan lalu lalu dibuat dalam gambar yang menarik menonjolkan kesan budaya Bali dibuat gambar yang menarik dan menonjolkan kesan budaya Bali penanaman pemahaman penulisan budaya oke ini umum gitu perlu disisipkan kurikulum TK atau SD lalu disediakan fasilitas pendukung ini kurang spesifik maksudnya apa oke ini malah penulisnya yang minta masukkan kayak gitu oke kita bisa simpulkan dari segini ada saran oke kalau sudah di close aja nah sekarang kita masuk ke Sunda cari pdfnya walaupun saya nyontohin dalam konteks animasi 2D lebih spesifiknya adalah interaktif budaya gitu ya teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama saya yakin itu untuk di bidangnya teman-teman masing-masing tinggal ganti kata kuncinya aja ini sekarang Aksara Sunda Aksara Sunda ya sama yuk lupain aja ini cari kesimpulannya dibaca dibaca ini kelihatan saya mana fullscreen eh kok jadi itu oke semoga kelihatan kalau tidak saya akan ketik ulang juga diharapkan diharapkan dapat digunakan untuk lesbukul kolokan wah ini kurang dapat digunakan lebih optimal maka ada lupa saran nah sarannya dia adalah jika spesifikasi komputer yang digunakan kurang membadai disarankan untuk mengatur kualitas gambar pada program menjadi loop secara Sunda itu membutuhkan space apa nih meminta user setting loop ya kamu yang lebih paham lah sih jadi masalahnya dia adalah yang dia kerjakan animasi tahun 2014 ini dia belum bisa menjalankan dengan maksimal gambar yang setting medium atau setting high mungkin masih yang mungkin terlalu berat masalah compatible kompatibilitas jadi yang dia bikin ini belum bisa jalan di banyak perangkat banyak device banyak platform tiga oke udah kompatibilitas membuat backup data untuk menghindari hilangnya data secara tiba-tiba ini saya gak ngerti ya saya tulis aja backup terjemahan terjemahan nah tiga saya yakin cukup cuma ini masih 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 maksudnya masih mencar-mencar ya karena ada ke Jepang ada ke Bali ada ke Sunda ini bisa lebih spesifik lagi Yuda mau interaktif budaya apa kayak gitu tapi nanti silahkan dicoba cari sendiri nah kalau sudah Yuda mencatat hal-hal seperti ini ya disini Yuda bisa mengambil atau menarik sebuah garis untuk membuat skripsi yang baru ya contoh Yuda ternyata inginnya adalah budaya Bali ternyata di animasi 2D animasi 2 dimensi interaktif budaya masih jarang menggunakan bahasa Bali jadi Yuda bikin yang bahasa Balinya lebih dominan lalu ternyata gambar di animasi 2 dimensi interaktif budaya Bali gambar masih kurang menarik ya belum terlalu banyak meninyulakan kesan budaya Bali jadi masih umum-umum banget gitu misalnya jadi Yuda bikinnya yang lebih spesifik lalu ternyata selama ini yang dibuat oleh orang animasi 2 dimensi itu masih tidak memperhatikan kurikulum TK atau SD jadi bikinnya masih suka-suka misalnya budaya apa budaya joget misalnya ternyata jogetnya itu ada gambar dewasanya kayak gitu tidak cocok untuk anak TK dan SD jadi Yuda harus terjun ke TK dan ke SD untuk mencari kurikulum kira-kira yang cocok untuk anak TK dan SD itu apa sih kayak gitu ya jadi apa sih yang anak TK dan SD pelajari di TK di SD tentu dengan bahasa Bali yang lebih banyak dengan gambar yang lebih menarik nah itu judul skripsi ketemu masalah kurang dari 15 menit ya kok saya buka baca itu judul skripsi tidak kan ketemu kan judul kan kurang dari 15 menit kan ya kira-kira seperti itu waktunya kan ya animasi 2D interaktif budaya Bali untuk misalnya untuk siswa taman kanak-kanak apa panjer animasi 2D interaktif budaya Bali tentang mempatung megibung apa gitu untuk anak SD sekian masalahnya adalah bahasa Bali jarang diterapkan belum ada gambar yang menarik ya animasi yang beredar belum menunjukkan jasaan budaya lalu belum ada yang menggunakan kurikulum TK yaudah jadi kalau kamu bisa ngomong seperti itu ke dosen pemimimu saya yakin kamu punya datanya kamu sudah mengumpulkan data namanya itu namanya apa namanya apa nama tekniknya itu pengumpulan datanya itu studi literatur yaudah pasti di asesi kamu sudah punya data pak saya akan membuat topik skripsi itu tentang animasi 2 dimensi interaktif budaya Bali dimana saya akan mengangkat misalnya apa yang kamu suka megibung makan bersama masalah yang saya temukan di animasi 2D adalah animasi 2D masih jarang menerapkan bahasa Bali masih ada bahasa Indonesianya masih lebih dominan bahasa Indonesianya yang muncul saat animasi itu dimain lalu dari segi gambar saya akan mencoba membuat yang lebih menarik lalu menonjolkan kesan budaya Balinya hal lain yang menjadi keunggulan dari tugas akhir saya adalah saya akan menyisipkan kurikulum TK atau SD ditambah lagi kamu berbekal flashdisk di dalam flashdismu itu ada animasi animasi interaktif budaya Bali yang sudah kamu kumpulkan sebelumnya jadi kamu bisa play di laptop bisa kamu lihatkan ke dosenmu wah luar biasa ya termegah-megah dosenmu oke saya kira cukup ada yang ingin ditanyakan lagi ini kalau raka gila nanti aja ya panitia itu belakangan aja ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita kiri ini sudah jam sebelas yuk saya tunggu beberapa menit ada yang ingin bertanya ada yang ingin bertanya kembali kira-kira ada yang ingin bertanya silahkan siang pak saya mau bertanya eh sorry kemencet siang pak saya mau bertanya untuk pembuatan coding webte ada saran tempat belajar coding online yang paling efektif tempat belajar coding online yang paling efektif bukannya belajarnya udah di kampus ya oh mungkin maksudnya eh entah mungkin maksudnya cari cari inspirasi gitu mungkin ya kalau belajar kan saya yakin di kampus udah belajar bentar bentar ada yang WA oke nah kalau belajar online itu ada yang namanya W3 School ini saya nah ini saya banyak belajar dari sini jadi mau belajar apa HTML ini bisa di try it yourself nah jadi bisa di run ini keluar hasilnya ini codingnya lalu kamu bisa modif-modif dikit di run lagi kayak gitu ini namanya si W3 School ini HTML ya udah lengkap banget introduction editor basic element bla 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 HTML form wah ini bisa bosen-bosen ini web ya web namanya W3 School saya yakin beberapa udah tau sih lalu CSS wah ini lengkap banget enaknya dia tuh bisa di try it yourself kayak gini jadi dengan coding yang ada kita bisa klik run lalu muncul hasilnya kalau kita ganti ini misalnya saya ganti pakai 30px ubah ukuran font di run ubah lagi saya bisa kecilin fontnya saya bisa eksperimen disini coba-coba nah kayak gitu nah ini namanya W3 School javascript SQL Python yang lagi booming banget sekarang dan segala macamnya jadi kalau web gratis lalu bisa coba-coba itu ada disini ya minusnya cuma satu bahasa inggris ya bahasa inggrisnya bahasa inggris yang gak terlalu susah ini ya masih bahasa inggris sehari-hari lah ya mentok-mentok ya pakai google translate kayak gitu ada pertanyaan lagi kalau error nyari solusi di stack overflow nah boleh nih boleh nih boleh jadi maksud temenmu ini adalah si stack overflow ini website kita semua nih cuma saya sih gak begitu ngoding ya ini browse question nah nanti kamu cari sini apalah gitu misalnya pertanyaanmu cuma ya keywordnya bisa inggris kayak gitu sih ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira kalau mau lebih mudah bisa pakai wordpress buat website-nya ini wordpress kan template tinggal dimasuk-masukin aja kayak bikin blog ya kayak gitu cuma kayaknya kalau level TA itu gak bisa gak bisa pakai wordpress bisa mana sih setahu saya sih level TA itu yang ada CRUD itu ya ada database-nya kayak gitu kamu lah kamu lah yang lebih tahu lah nanti kalau mau cari inspirasi TA temanya tentang website itu ya sama aja ketiknya disini ada website gak lalu misalnya nah website ini masih kata yang umum banget untuk dapat kata untuk dapat jurnal-jurnal yang spesifik banget kayak tadi kamu harus memang ketiknya itu yang spesifik juga kayak tadi temannya ketik animasi 2D interaktif budaya itu udah spesifik banget budayanya pun sebenarnya masih masih bisa diperluas lagi Jepang Sunda Bali kayak gitu kalau cuma website gini doang ya gak ketemu kayak gitu ada lagi yang bertanya saya tunggu lagi 5 menit 11.15 sebelum ditutup oleh moderator ada yang bertanya kira-kira nanti kalau mau diskusi butuh apa namanya pengen ngobrol-ngobrol sama saya saya terbuka untuk siapa aja mas stiki momo itu jurusan SK saya bidangnya memang di SK tapi kalau mau diskusi silahkan saya bisa sebisa mungkin akan saya bantu kayak gitu ya saya main twitter itu di di Andika ada email di Andika hdk-indonesia.ac.id lalu saya punya channel youtube ini i gede Andika jadi ini saya rekam sekarang nah sebentar akan saya upload ke youtube yaitu saya ngajar juga mengajar ikut webinar ikut pelatihan apapun sebisa mungkin saya rekam dan saya akan upload ke youtube juga seperti itu jadi bisa kontak disini kalau nomor WA minta di minta di panitia aja saya gak berani nulis nomor HP karena ini videonya saya rekam kayak gitu kalau ada yang mau konsultasi konsultasi soal skripsi kayak gitu boleh silahkan ada lagi yang mau ditanyakan lagi 4 menit banyak juga yang gabung ini ya 95 kurang 2 saya sama slide saya 93 93 dan ditanyakan lagi apa aja boleh nah ini kayaknya sih udah gak ada kalau udah kayak gini oke kalau tidak ada sekian dari saya terima kasih atas kesempatannya teman-teman dari Hima lalu ini kalau bisa dibilang ini kenulit sharing online pertama jadi sebenarnya giliran saya ini adalah offline di kampus cuma sebelum covid lalu tiba-tiba beberapa hari sebelum riha sebelum gilirannya itu pandemi dirumahkan jadi acaranya gak jadi lalu kita ada inisiatif saya minta teman-teman Hima untuk acaranya di online-kan aja kayak gitu nah sebelum diakhiri saya selesai ngomong tidak lupa saya mengucapkan selamat menunikan puasa walau terlambat untuk teman-teman yang muslim nah ini ada pertanyaan sebentar lagi melebaran lalu selamat kenaikan isa almasih juga kemarin untuk teman-teman yang Kristen seperti itu sebentar lagi satu ya ini terakhir ya Bapak untuk jadi programmer profesional setelah menempuh S1 apakah lanjut ke S2 dengan menalami judul pesanan dipilih atau join kebudget programmer profesional kenapa enggak dua-duanya Ibu Tujulianto orientasinya kemana dulu ya apakah programmer profesional ini kamu sukanya mengembangkan ilmu pengetahuan pengen tahu teknologi-teknologi web yang lebih baru atau kita bilang aja orientasinya cari uang jadi programmernya kalau kamu ingin mendalami ilmu pengetahuan mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri S2 itu enggak salah cuma dua tahun bahkan bisa lebih cepat jadi waktunya enggak lama kayak gitu lalu setelah itu melatih diri ketemu teman-teman yang yang sudah duluan ketemu teman-teman yang lebih banyak pengalamannya itu di bootcamp juga bagus banget saya rasa sih membawa ambil keduanya enggak masalah cuma kalau disuruh milih ya seandainya milih salah satu ya saya akan pilih bootcamp karena kamu ngetiknya programmer kecuali kamu bilang untuk menjadi programmer yang sambil ngajar nah itu lain cerita pak saya sukanya ngoding aja enggak suka ngajar yaudah bootcamp kayak gitu karena sayang aja gitu kalau udah S2 tapi enggak jadi dosen ya seperti itu ya coba dipikir-pikir lagi ada passion di kampus gitu enggak maksudnya kalau ada ya sudah S2 kalau enggak ada ya bootcamp aja berarti kamu pilih praktisnya pilih praktisnya pilih pengalaman bareng teman-teman sesama programmernya kalau S2 itu lebih ke menalami ilmunya ya kayak gitu semoga menjawab ya ada lagi enggak ini udah lewat nih oke kalau ada pertanyaan nanti bisa hubungi sama saya dimana aja kayak gitu karena ini sesinya terbatas kayak gitu ya sekali lagi terima kasih waktu saya kembalikan ke moderator silahkan kita baik terima kasih untuk Pak Andika atas sharing yang diberikan sangat bermanfaat dari presentasi yang Bapak berikan disini saya dapat menyimpulkan kunci untuk menjadi seorang sarjana itu kita sebagai mahasiswa itu harus pertama untuk disiplin biat dalam belajar atau pada masalah perkuliahan kemudian melakukan dengan sungguh-sungguh contohnya seperti Bapak tadi Bapak dengan cepat atau dengan mudah menyelesaikan pendidikan Bapak dengan yang dengan biat disiplin dan sesungguh-sungguh dalam menjelaskan perkuliahan Oke untuk selanjutnya jika ada yang ingin bertanya lagi kita akan masuk ke sesi pertanyaan selamat menikmati Oke lah sesi nanyaknya udah lanjut aja Baik Baik karena acara sesi pertanyaan sudah dijawab tadi maka kita akan langsung ke penutup acarnya Baik kepada Bapak Andika dan seluruh peserta seminar webinar kemanus sharing hari ini saya ucapkan terima kasih mohon maaf bila ada kesalahan kata link up dan siang akan dikirimkan melalui fitur chat dan untuk e-sertifikat akan dikirimkan melalui email masing-masing peserta akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat siang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati